Intro Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Tayangan Opini Rudi Kali ini saya ingin mengklarifikasi konten yang pernah saya buat Judulnya adalah Prabowo Subianto tampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Di rapat terbatas atau rapat kabinet terbatas Ternyata setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak Termasuk penjelasan dari Presiden Yang menyatakan itu berita tidak benar Dan saya serta-merta langsung men-take down konten yang sempat beredar Artinya saya berkesimpulan bahwa informasi Yang saya terima dari Sheward maupun dari berbagai pihak itu tidak benar adanya Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya Kepada Pak Prabowo Subianto dan para pendukung Pak Prabowo Subianto Atau atas konten tersebut Saya mohon maaf atas semua yang telah saya lakukan Kepada Pak Prabowo Subianto dan kepada para pendukung Pak Prabowo Subianto Dan saya anggap berita atau konten yang tadi saya sampaikan itu tidak ada sama sekali Ini pembelajaran yang terbaik buat saya pribadi dan kanan-anak bangsa Untuk semakin check and recheck terhadap konten-konten Atau informasi-informasi yang saya terima Agar tidak ada upaya penyebaran berita bohong atau hoax Karena itu merupakan konsen dari kanan-anak bangsa yang tidak akan menyebarkan berita palsu atau hoax Manakala sudah ada klarifikasi dari istana maupun dari Kementerian Pertanian Saya serta-merta dengan kesadaran saya sendiri men-take down konten yang dimaksud Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih atas perhatian sahabat Indonesia Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Maju Saya Rudy Eskamuri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.